Baiklah kembali lagi dengan saya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ini Ini apa? adalah ESP8266 dengan ESP01 Ini hanya model WP, saya akan mengoplas ulang karena ini awalnya rusak dan saya sudah menemukan caranya Caranya bagaimana? kita lihat video ini Oke sekarang kita lakukan cara flash ulang dari ini Kita bisa lihat, ini adalah ESP8266 Dengan modul ini, ini biasanya saya gunakan untuk IoT, untuk controlling dan monitoring Ini saya dulu pernah menggunakannya, tapi rusak, karena apa? Karena dulu baut rate nya 9600 saya tingkatkan menjadi 1152 Dengan peningkatan baut rate akan mempercepat responnya Seperti itu, kita bisa lihat isinya Oke, lalu yang dibutuhkan adalah ini, ESP ini yang pasti Yang kedua, gunakan saja Arduino Arduino apa saja, bisa Uno, bisa Mega, atau dengan yang lainnya Oke, tapi saya menggunakan pada video kali ini, saya menggunakan Arduino Uno ini Karena yang banyak digunakan adalah Arduino Uno Oke, lalu kita pasang Untuk tegakannya, kita gunakan 3,3V Ini Dan ground Oke Sudah 3,3V, kita pasangkan dengan VCC 3,3V, yang sudah tertulis disini Oke Kita lihat Sebelah sini Lalu ground 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 Sebelah pojok sini Oke Bisa dilihat Pojok sini Oke Lalu kita ambil 2 kabel jumper lagi Ini untuk Rx Ya sudah Kita pasangkan dengan Rx Lalu Tx Tx Kita pasangkan dengan Tx Oke Kita pasangkan dengan Arduino nya Sudah Lalu kita butuh 1 jumper lagi Dengan ground Kabel ground Kita pasangkan dengan I0 Oke Bisa dilihat I0 ini kita kasih dengan ground untuk yang lain tidak usah karena sudah cukup lalu kita masuk di arduino nya baik sekarang kita lihat di desktop kita buka arduino dengan file kosong seperti ini caranya tinggal file kita nyumbu saja ini sudah kosong lalu ini kita upload di arduino nya kita pasangkan kabel nya oke sudah masuk lalu kita uploadkan langsung dengan file kosong seperti ini oke kalau sudah kita upload kita tunggu sampai selesai oke sudah selesai sekarang kita buka file winrar ini ini akan saya kasih link di bawah ya lalu kita di ekstrak ekstrak gear saja biar mudah lalu kita buka kita buka dengan yang folder nomor 2 ini esp8266 flasher nah ini kita buka saja lalu esp8266 flasher ya ini kita buka ini folder nya saya minimesh lalu akan muncul seperti ini arduino saya minimesh juga ya lalu file ini ada satu file ini saya juga kasih di bawah file ini adalah file dari firmware untuk flash ulangnya dari ini arduino esp8266 ini yang untuk seri ini ini menggunakan ai tinker oke lalu kita buka file bin file bin ini kita buka di disk PC ini saya tempatnya di desktop jadi kita buka di desktop kita buka file bin nya ini .bin kita open lalu com nya kita samakan dengan arduino nya kita tadi upload pada com port 4 nah ini port 4 kita juga ganti ini ganti di port 4 jadi misalnya kalian menggunakan port 7, port 8 atau port berapa yang anda tadi gunakan untuk upload arduino ini samakan dengan port com disini oke jika sudah kita download saja klik nah ini berhasil connecting erasing flash nah ini proses flash ulang nya oke ini ada kesalahan kita coba lagi saja nah oke ini sudah berjalan kita tunggu sampai 100% oke sudah selesai sampai 99% nah ini akhirnya seperti ini rating at ini sampai 99% lalu living ini sudah meninggalkan nya lalu file it to live ini tidak apa-apa karena saya seperti ini biasanya tapi tidak apa-apa masih bisa digunakan oke kalau sudah kita langsung cek dengan at comment dari sp8266 itu kita buat ngecek nya oke sekarang kita buka file untuk at comment nya oke saya buka dulu untuk file untuk mengecek at comment nya ini atau bisa untuk mengecek file at comment saya akan kirimkan di link bawah oke nah pada ini ini kita lepas pin 2 dan pin eh pin Rx dan Tx nya dari sp lalu pin dari GPIO0 atau io0 ini kita lepas kita lepas saja karena sudah tidak digunakan ini digunakan jika untuk flash ulang dari sp ini oke nah lalu ini Rx kita lihat di Arduino nya Rx kita pasang di pin 11 oke 11 ini dan ini Tx di pin 10 ya oke kita sudah pasang lalu kita upload di kompat ya sudah benar kita upload saja oke tunggu upload baru upload nah sudah selesai lalu kita buka serial monitor nah muncul seperti ini pastikan bau thread nya sama ya 1152 00 dan ESP juga sama lalu di serial nya ini ini ada yang biasanya tertulis ada no land ending ini di klik saja diganti put nl ncr ini new land dan karik return nah lalu bau thread nya ini samakan dengan 1152 oke jika sudah kita klik at lalu di enter ini ada tertulis oke ini yang dibalas adalah dari ESP nya itu sendiri kita coba cek lagi nanti nah ini oke ini sudah berarti sudah benar lalu untuk mengecek ngecek dari versi ini bisa kita lepas dulu dari 3,3V nya lalu kita pasang nah ini akan keluar seperti ini ini tidak apa-apa karena biasanya ini karena kabel nya tapi ini sudah tidak masalah ini seperti ini ya ini buat ngecek saja biasanya seperti itu kalau sudah seperti ini kita di klik at comment juga sudah keluar oke ini berarti sudah merespon tandanya ini sudah berhasil dan sudah oke seperti itu oke lalu biasanya ini menggunakan ada wifi nya kita lihat ada wifi nya biasanya tertulis nama dengan I thinker nah ini ini adalah wifi dari ini ESP8266 ini ini adalah file nya file dari wifi nya ini sendiri oke kita sudah selesai kita bisa gunakan untuk IOT dengan sesuka oke jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk terima kasih